Terima kasih telah menonton! Oh aslinya disini untuk yang ukuran yang kamar ini mau sampai 180 ribu Oh wow, 180 ribu ya? 120 juta kupinya per bulan Haji, Jio Haji maksudnya Iya sih, tempat pusatanya banyak Jadi kita kayak setiap hari disini tuh kayak like in vacation Like in vacation? Tasca nih Beach area ya Ini perlu lakukan reklamasi kan? Iya kok reklamasi Jadi mungkin Jakarta bisa dilukai gini Oh, setuju banget Kenasih, aku berapa Keio dan Al-Gandis Bisnis adalah salah satu bidang yang paling populer di Keio University Seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya Alumni Keio, termasuk ribuan CEO dari pusat-pusat ternama di Jepang Dan pendiri Universitas Keio, Yuki Chumuzal Sensei Yang teman-teman bisa lihat di perjalanan 10 juta yen Beliau juga merupakan seorang entrepreneur pengusaha semasa hidup beliau Jadi, seperti apa sih? Belajar bisnis di Keio University Mari kita berbincang dengan salah seorang mahasiswa bisnis di Keio Bang Aji, kondisiwa Apakah kabar nih selama pandemi ini? Baik Dan masih stay at home Pertama, terima kasih sudah menyebabkan waktu untuk saya wawancarai Di kerjaman Bang Aji Ya, nyaman ini Selamat datang di Keio University Yang pertama-tama bisa tolong kenalkan diri ke teman-temanku ke Keio Halo teman-teman pengundi Keio semua Nama saya Andy Saya kuliah di Keio University Tepatnya di program Master's Degree in Transition Policy and Management Dan hasil saya dari Medan Dari Medan ya bang? Horus! Horus! Oke Abang Adli Masuk Keio lewat Jalur itu ya? World Bank Scaluship Ya, keperluan saya dapat beasiswa Dari World Bank Tepatnya namanya Joint Japan World Bank Graduate Scaluship Ya Saya tolong ceritakan tentang Program Scaluship ini Jadi sebenarnya kalau Scaluship ini kan Dari namanya aja ya Kita harus isi ya Namanya GGWBGSP Itu Joint Japan World Bank Graduate Scaluship Program Dananya itu bersumber dari Pemerintah Jepang Cuman memang kelolanya itu dari pihak World Bank Oh gitu Begitu juga dengan seleksinya Kemudian kan saya dari instansi pemerintahan itu Oh iya Jadi seleksi internal dari instansinya Tepat saya bekerja Juga ada seleksi dari pihak Pemerintah Jepang itu Melalui Keio University Dan juga ada seleksi juga dari pihak World Bank Yang saya dengar program BESWA ini sangat kompetitif ya Ya sangat kompetitif ya Kebetulan ini salah satu program yang sangat seksi ya Kalau kita bilang seksi ya Seksi Seksi di instansinya ini salah satu program yang sangat BESWA yang sangat seksi Kenapa banyak membinatnya Banyak membinatnya Ya tapi Yang diterima itu sedikit Paling cuma satu atau dua orang Dan kebetulan saya Proses seleksi itu dimulai dari Di Indonesia ya Di Indonesia itu di instansi pemerintah Di instansi pemerintah ya Tempat saya bekerja Dari Ya ada puluhan ya Puluhan Ada tulisan Ada dua tulisan yang harus saya buat Untuk Untuk apply di program BESWA ini Untuk internal ya Internal Indonesia Itu Ada dua Yang pertama itu Statement of focus Dan yang kedua ada suara saya Oke Nah dari sini Di Ambilah sebelas orang ya Sebelas orang Untuk interview Dan dari Sebelas orang yang di interview ini Empat yang diprosip ke Mengikuti seleksi di Keir University Ah Nah Berdasarkan informasi yang saya dapat juga Dari Keir University Worldwide ya Sorry Worldwide Ya Itu ada sekitar 80-an Something Applicants Yang Application yang masuk Gitu kan Dan Hanya 10 orang Yang Lulus seleksi di Keir University Kemudian diprosip ke Pihal World Bank Ah Dan dari World Bank nya Kemudian dari Keir University Alhamdulillah saya sendiri Yang Yang lulus dari Indonesia Oh Untuk World Bank nya Dan Di World Bank Dari 10 orang Yang masuk ini Hanya 4 orang Yang keterima Dan salah satunya Alhamdulillah saya juga Oh Empat orang per tahun Ya Sebenarnya 5 5 orang per tahun ya 5 orang Cuman sejak 24 itu 24 Jadi Pemerintah Depan itu Menurangi 1 Oh gitu Satu Scholars Dan dari 4 itu Andris ini ada Indonesia Ya Sekeburan saya sendiri Indonesia Kalau Dengan dari namanya Itu Menurangi program In In Taxation Program Berarti Program ini Fokus ke Ilmu Pembajakan Ya Bener-bener Artinya ada Jadi memang yang saya pelajari Yang saya pelajari Di KU University ini Memang Totally itu Mengenai Tax Tax Terus ada Public Finance Ada Ekonomi Tapi main major nya Main subjeknya itu Adalah Tax Jadi kita Disini diajarin Gimana sistem perpanjangannya Jepang Kemudian Bagaimana International Tax Session Ya Oh iya Kalau mengenai mata kuliah Subjek yang di KU Subjek di program saya ini sendiri sih Banyak Banyak banget ya Karena saya ini program khusus ya kan Program khusus Yang ditawarkan kepada Tax Officers Melalui World Bank dan Pemerintah Jepang ini Jadi kita tuh ada mata kuliah yang wajib Mata kuliah yang wajib Mata kuliah yang wajib untuk diambil Itu ada seperti Advanced Study of Public Finance Itu ada yang Satu dan dua Terus selama setahun itu tuh Kita belajar itu terus Bagaimana cara mengatur Keuangan pemerintah Adalah Distribusi pendapatan Pemerintah Itu bagaimana Itu kita pelajarin semua Kemudian juga ada Kalau dari pajaknya itu Saya pelajarin mengenai Japanese Economy Kemudian Japanese Tax Law Kemudian ada juga International Tax Law Ya Dan saya juga Ikutin dua kelas seminar Yang pertama Seminar Advanced Study of Public Finance Yang kedua ada Seminar Advanced Study of Taxation Policy and Management Oh sorry Taxation and Economic Policy Dan itu saya dengar Kalau program Taxation ini Juga ada praktikum di luar keu juga ya? Oh iya ada Jadi kebetulan kan Menarik ya Selain kita itu memang full di kampus Ya di tombol Ya di tombol Ketama itu memang Topoling Gak bisa ngakauin Ya Karena itu Belajar dari jam 10 Ape jam 6 Itu pasti di kampus Setiap hari saya Ya Kemudian ada praktikum Dengan pihak NTA National Tax Agency Nah Dalam Dan praktikum ini Dirang oleh National Tax College Oke Macam kemudian disini saya juga kesempatan untuk belajar mengenai sistem perpajangan Jepang dan setiap, itu setiap Senin, jadi setiap Senin kita ke GRIPS itu lokasi di GRIPS, di Roponggi itu gabungan, bukan hanya KEO, ada KEO, kemudian ada GRIPS Students, kemudian ada Yokohama Students jadi kita sekitar 10% jadi satu kelas kita diajarin dan itu setiap minggunya terbagi dalam dua sesi kelas, ada sesi pagi dan sesi siang setelah lunch nah sesi pagi itu biasanya kita dapat materi, materi mengenai segala perpajangan Jepang kemudian sesi siangnya biasanya kita ada filtering hmm, field trip nanti jadi field trip nya itu pernah ke Tax Coalition Center, kemudian ada Tax Education sorry, Tax Center nya di Ueno Tax Center Ueno Tax Center jadi itu bagus tuh, jadi mereka tuh buka open class, udah terjadwal tuh setiap minggunya regular mulai dari anak PK, elementary school ya, sampai SD, SIP, SMA, sampai yang udah mahasiswa atau yang umum juga mereka provide gitu, itu bagus banget, bagus jadi mau belajar, kemudian kita juga ke Blue Return Association, jadi kalau ada wajib, jadi bedanya Jepang sama Indonesia kalau disini nih, jadi ada semacam non profit organization yang membantu wajib ajaknya oh gimana nih cara mengisi SPT nya gitu ya, bagaimana cara mengisi annual return nya gitu ya nah itu diajarin sama non profit organization nya free, free on charge kemudian ada juga CPTA, Certified Public Tax Accountant atau kalau Jepang itu Zerishi, Zerishi Association nah itu ada di Osaki, kontrolnya bagus banget, bagus banget dan besar banget nah disitu, itulah konsultan pajaknya Jepang lah ya, yang bersertifikat kemudian ya kemana lagi ya, field trip, terus saya ke Waku Kampus di Saitama sana Saitama, oke di Waku Kampus, bagus, terus saya juga terantar pajaknya Jepang, kalian melihat ya ke Kanudel nya juga itu menarik lah, pokoknya field trip itu yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggu, kenapa? karena selain abis belajar, itu kesempatan untuk jalan-jalan di situ karena setelah field trip, biasanya kita ada hangout bareng sama temen yang akan nyobain ramen atau apa-apa oh menarik jadi sedangnya sih di situ mungkin bagi saya yang paling menarik itu anak tekan diajarin tentang pepajakan jadi waga negara yang tak pajak ya kita dan temen-temen pemuda kaya juga harus jadi waga negara Indonesia yang tak pajak oke ini sponsornya pajak boleh-boleh kalau mau di sponsori saya terbuka kok di Graduate School of Business and Commerce itu selain pepajakan kan ada bermacam-macam bidang lain kan karena bisnis itu luas misalnya manajemen, marketing, terus entrepreneurship dan sebagainya termasuk accounting dan finance saya juga pernah mengadu beberapa kelas dari Graduate School of Business and Commerce dan Faculty of Business and Commerce cuma sejauh ini saya belum pernah mengadu kelas yang masalah taxation jadi mungkin bang Adli bisa memperkenalkan beberapa sensei yang bidangnya di taxation ini oh iya, jadi kalau yang jelas yang pertama kalau yang pure text itu ada beberapa sensei cuma yang kebetulan yang inches di program saya itu ada satu namanya Weda Sensei beliau program koordinatornya JJ WPGSP ini oh oke sekarang nih sejak tahun lalu ya tahun lalu sampai tahun ini tahun depan juga juga masih beliau ya dan kalau yang Kitamura Sensei itu yang in charge tuh dari kohort 1 sampai yang 25 sekarang oh jadi kalau kita ada main profit 1 itu ada 2 yaitu 1 Weda Sensei yang kedua ada Kitamura Sensei jadi kalau misalkan ini saya kan sekarang lagi nulis nih nulis tesis nulis tesis biasa lah ya jadi konsultasinya tuh ke mereka berdua oh gitu hmm approval nya juga dapat mereka berdua ya alhamdulillah sih outline sudah tinggal menulis ya menulisnya ini ya sekarang butuh waktu oke oke dan kalau 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 kita mau rasa sensei itu kan benar-benar ekonomik banget ya dan akademik banget orangnya jadi memang dari segi jadi kalau kita bottom paper juga yang presisi atasnya huruf space nya terus quotation gimana expectation nya itu memang benar-benar yang akademik banget tapi kalau yang satu lagi yang Weda Sensei memang mantap orang pajak kan yang udah penuh disiun gitu ya dan kemudian dia sekarang ngincersi program kita dan pengatuan pajak terlebih international taxation nya ya itu bagus banget bagus banget ya fruitful fruitful to me lah for me fruitful for me as a tax officer oh iya dan di joint program ini betul mengatakan apa di bahasa apa bang english bahasa english oh cool bahasa english oh jadi tidak perlu sekolah bahasa terlebih dahulu ya enggak enggak cuman memang sebelum saya berangkat untuk self preparation ya jadi saya tuh sempat ngikutin les bahasa jepang juga di indonesia sekitar 2 bulan ya begitu pengumuman di januari saya lulus saya langsung ngeles ke bahasa jepang tapi sebenernya ketika saya di keu semua program in english cuman ada satu matemakul itu subject yang namanya basic japanese itu ada basic japanese 1 dan 2 kita diajarin nihongo mulai percakapan sehari-hari dari angka, huru, kiragana, katakanakanji ya at least 28 kanjis udah tau lah ya oke oke dan ya selebihnya sih mungkin karena gini alvian kalau dimita itu kan banyak siswa foreigner iya jadi kayaknya matakuliah matakuliah yang di provide juga kebanyakan yang english iya banyak bahasa inggris bahasa inggris gitu jadi bisa belajar bahasa jepang sampai jangan kuliah ya tidak perlu kelas bahasa terlebih dahulu iya tidak perlu jadi dengan itu bisa lulus S2 2 tahun nih iya tidak perlu ada beban dalam mengambil kelas bahasa jepang dan luar biasanya di keu ini kan ya jujur ya dulu waktu pas pertama milih keu kan karena milih beasiswa kan kamu sih udah ditentuin ya iya dan ternyata setelah baca dari historinya kan ini salah satu yang high level private university iya di apa namanya di jepang dan dan benar ketika masuk juga dosen-dosenya memang hampir 95% ya fluent in english iya sekolah bahasa belanda kemudian dibuka program bahasa inggris dan selanjutnya sampai ada program bisnis ini iya bahkan ada satu tuh satu ruangan tuh yang di salt building itu yang ada global room oh iya di situ tuh hanya orang hanya boleh berbahasa inggris di dalam situ jadi gak boleh pakai bahasa bahasa jepang itu juga untuk melatih siswa lokal untuk berbahasa inggris iya benar 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 berhubung saya anak S1 saya belum terlalu pengalaman dengan masalah paper jadi mungkin saya bisa berkonsultasi dengan bang Adli ini kalau masalah paper nih kita sama-sama berhubungan dengan dosen orang jepang kan ya iya benar kalau dosen orang jepang ini enak gak ya di ajak berkonsultasi bisa kita bocorannya sedikit gak? oh iya yang jelas kalau konsultasi mereka tuh sangat terbuka oh gitu kalau kita mau bertanya itu terbuka dan kita bisa enaknya disini tuh kita gak harus ketemu langsung jadi nanya by email itu di jawabnya dan mereka itu berburu-buru-buru panjang banget jadi sejelas-jelasnya yang sama aja dengan mungkin kalau misalkan kita ketemu langsung masih ada kaya language distractionnya tapi kalau misalkan di by email itu semua mereka benar jelas mereka uraikan semuanya source-source nya juga dimasukkan nah itu asiknya dengan sensibli dan mereka itu berusaha membangkitkan kita untuk mau memberikan opini dan melakukan ide-ide dan menurut saya itu bagus dan itu yang jarang saya dapat waktu sekolah di Indonesia kalau di sini memang kita disuruh create your own idea, give your insight ya ini benar-benar kita nambah wawasan dan kalau term paper mereka itu memang disini kan gak boleh copy paste ya oh iya, jangan bagiat ya kalau di Jepang itu mungkin sebagian universitas besar di Indonesia juga melakukan hal seperti itu tapi itu memang gak boleh copy paste, terus quotation, citation itu kita nge-cite dari mana, nah itu tuh memang harus benar-benar ditambilkan agar istri dan meskipun essay misalkan 1500 kata aja atau 1200 dan itu harus punya alur gak bisa sembarangan langsung ide enggak jadi ada kayak openingnya, ada moneynya, ada conclusionnya itu semua yang harus kita penuhi dan kalau soal nilai sih rata-rata sih objektif ya objektif kalau memang menurut mereka sensei bagus ya pasti kita dapat milanya bagus hebat-hebatan dan ada kesan yang membekas ya sama hubungan dengan sensei-sensei di Jepang oh iya, sebenarnya sih selama pendidikan itu kayak jujur aja ya, selama pendidikan itu derat karena bukan demanding ya bukan demanding, tapi sih berkesan seperti kalau sensei-sensei demanding terus setiap minggu ada tugas, ada presentasi kemudian harus nanti ada quiz mingguan ada quiz bulanan itu ada aja gitu, pokoknya kita gak bisa gak bisa diem kita harus baca lebih ya jadi ada satu kelas itu yang setiap minggu saya harus baca itu lima artikel dan lima artikel itu yang gak dikit artikelnya itu yang jurnal yang kayak sekitar empat puluh, lima puluh halaman ada yang dua puluh, ya tergantung ya dan itu harus dibaca rutin karena kalau kita gak baca albian nanti beliau tuh nanya di depan kelas dan bilang bisa malu gak? dan itu mempengaruhi nilai kita iya bener tapi setelah itu semua sih yang menariknya adalah sensei-sensei Jepang ini mereka tuh memang melihat kita itu kalau memang kita punya potensi kita punya skill dan bias dan senang sama kita gitu ya mereka tuh bahkan saya ada dapat dari beberapa sensei yang udah ngimil ke saya dan bersedia gitu jadi ada sensei yang mengapresiasi selama saya ngikutin kelas dia sampai beliau-beliau itu ngimil ke saya setelah selesai setelah selesai kemarin semester 2 ngimil ke saya bilang jika Anda membutuhkan rekomendasi untuk edukasi Anda karena gitu kan saya bersedia untuk memberikan rekomendasi untuk Anda wah itu rekomendasi loh bro dari sensei Jepang ya kan dan mereka itu profesor-profesor dan ahli di bidangnya menawarkan hal seperti itu yang saya cuma ngikutin kelasnya yang satu semester tapi kayak tapi mereka seperti udah ada strong bond gitu ya itu sulit loh ya teman-teman ya itu sulit banget dapetin kayak kita bisa dalam kepercayaan ya kepercayaan dari Jepang terutama di Honjin itu sulit banget makanya saya begitu terima email itu saya seneng banget seneng banget iya langsung langsung reply ke mereka bahwasanya waduh sensei thank you so much i'm so happy join your class gitu kan ya dan dan pastinya ya kita harus praise juga ya mereka ya kan dan bilang ya i will be so happy if you can be a part of my successful career oh brother wow itu ya itu ya memotivasi kita juga untuk 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 belajar lebih keras lagi gitu sih tadi Bang Dli kalau mau upload di S3 dah gampang kalau saya sih kebetulan kan kalau balik selesai ini harus ada beberapa tahun kerja dulu baru gak sama tapi pasti lah ada ada rencana untuk kesana ya at least udah dapat tawaran ya kan itu kan misalnya udah mempermudah jalan ya semuanya insya Allah sampai berikut saya hai terima kasih yang ngomong sedau ini pembicaraan kita mungkin lebih fokus ke graduate school of business and commerce kalau di keyo anak-anak yang mau beli bisnis tuh kalau S1 biasanya ke faculty of business and commerce coba kubu kalau S2 tuh ada dua pilihan graduate school of business and commerce dan graduate school of business and commerce atau bisa disingkat KBS keo business school nah bang Adli bisa tolong dijelaskan perbedaan dari KBS keo business school dan graduate school of business and commerce jadi kalau misalkan ya jadi kalau di keyo itu sebenarnya yang yang bisnis di keyo itu salah satu yang bidang studi yang populer iya dan juga mendapatkan high rating ya di japan nah itu tuh bisnisnya tuh oke banget tuh dan kebetulan saya tuh di graduate school of business and commerce jadi kalau misalkan bedanya ini sih dari kalau yang yang business and administration itu kan lulusan nanti lulatnya MBA gitu ya iya kalau yang business and commerce ini generalnya MA dan kalau yang dari seginya ini sih ya dari segi mata pelajarannya sih kalau saya perhatikan kalau yang BA ini dia lebih ke ini bagaimana membangun bisnis tapi kalau yang business and commerce ini lebih ke commerce ke tradingnya dan itu lebih ke professional skill jadi kayak orang udah berkecimpung di bisnis dan mereka pengen dan exerts their business skills professional skills nah itu maksudnya di sini di business and commerce oh gitu jadi kalau business and commerce itu lebih mempertajam skill professional yes benar sementara program di KBS ke business school bagaimana di sekolah-sekolah yang menawarkan MBA yang lainnya itu lebih ke bisnis secara umum gitu ya dan di bisnis business and commerce ini lebih ke advance study advance study jadi gak ada serasa kebanyakan yang udah advance advance study semua dan skopnya itu lebih internationally oh gitu lebih global ya dan 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 itu relate bukan hanya sekedar bisnis biasa itu lebih ke export import terus ada humornya dengan pemerintahan perpajakan itu komplit semua jadi benar-benar untuk professional skill as a businessman oke oke jadi bedanya itu tadi kurang lebih curriculumnya sedikit berbeda kemudian dulannya juga berbeda satu lagi kampusnya oh iya kampusnya juga berbeda kalau business and commerce dimita kan ya dimita di main-main kampus kalau kayak BC itu di di Hiyoshi kalau business and commerce tuh sepatu-sepat di Mita ya semua di Mita cuma kita bisa ambil kelas opcional di kampus lain kan oh bisa bisa ada kesempatan untuk itu saya pengen sih sebenarnya ya di tahun ke-2 ini di second year ini cuma ya karena covid ya semuanya online ya so ya akhirnya gak jadi ngambil mau ambil di Hiyoshi pengen Hiyoshi terus pengen di kampus-kampus lain dimana oke karena pengen tau juga kan kampus Keiyo kan jadi bukan hanya yang di Mita aja kan ada juga tuh yang ke dokteran ya dokteran ada di Singanomaci ya pengen-pengen pengen yang program yang bisa karena bisa kok ngambil untuk antarin pas bidang studi gitu tapi main main ke Hiyoshi sudah mana? pernah sekali itu tuh tahun lalu ke kampusnya ya ke kampusnya tahun lalu pas Senpai Wisuda oh sudah ya pas Wisuda kesana kampusnya gede banget ya ya kampusnya besar kalau di Hiyoshi kalau sama KIO ada 9 atau 7 kampus ya? kalau yang utama ada 6 kemudian ada kampus-kampus minor lain jadi mungkin kalau totalnya 9 9 ada mini kampusnya dan disitu tuh kusama itu kan bagus ya jalan jalan masuk ke Hiyoshi kan gede banget tuh gede banget dan ada pohon-pohon sakura nya itu ya sakura atau maple atau apa? maple oh maple nah itu ada maple itu tuh bagus terus bangunan itu kan modern banget ya modern ya bagus lah kalau kalau kampusnya bagus jadi pernah ke Hiyoshi waktu menghadiri Wisuda Senpai ya benar ya kalau Wisuda di KIO untuk bulan Maret itu biasanya di Hiyoshi karena banyak orang dan Hiyoshi kapasitasnya lebih besar kalau bulan Agustus di kebanyakan anak giga program di SFC itu kalau graduation-nya nanti di Mita di Kampus graduation yang kebanyakan untuk Maswa Internasional begitu dan untuk join World Brand Scholarship Program itu masuknya April kan? ya masuk April dan Maret jadi Wisudanya di Hiyoshi ya dan ini tahun terakhir Abang di KIO ya? ya ini tahun terakhir berarti bulan Maret nanti Riosi bakal Wisuda iya semoga Covid ini sudah berakhir ya kan jadi sudahnya bisa offline graduation ceremoninya ada dan saya bisa menghadiri hasilnya bang Adli siap nanti diundang ini bawa bunga saya ke graduation ya ya oke bang Adli terima kasih banyak loh sudah ya sama-sama ya dan teman-teman disini untuk mempelajari tentang bagaimana katanya pelajar dan semoga bang Adli siap selalu dan sukses ya terima kasih sudah siap bang ayo kalau kemudian sekarang kita cari makan dulu ya kaper ya wah agak gelap dari sini oke teman-teman terima kasih sudah menonton video kami jadi ya mungkin next time kita bisa lanjut ke siap di kamarnya Bang Adli ini dan oke sampai jumpa di video berikutnya dadah ya